Halo welcome back to my channel ya kita lagi bahas bangunan baru kristal main ya tambang kristal ya judulnya tambang kristal eh baru banget upgrade barusan ya tadi ini gimana caranya ya ini pertama kamu atik dulu serangganya jadi nentuin level kekuatanmu ya nanti kamu dimasukin ke area sesuai dengan level kekuatan yang kamu punya ini aku udah di empat ya aku bisanya sampai keempat doang ya pas kamu masuk kamu bisa jarak orang nih kalau bisa yang mau jarak ini cari lagi jarahan yang poinnya udah banyak ya kemarin tadi aku salah jarah ya maku malah jarak yang poinnya sedikit ya ini baru 28 pengumpulannya ini enggak boleh dicara sebenarnya ya apalagi kekuatannya gila banget jadi enggak recommended buat dijarah itu sesuai kekuatanmu saja cari ini ya ini bisa di Scroll ke samping sampai 200an ya kamu Scroll saja sampai ujung lalu letak tambanganmu itu di ujung ya di ujung itu ada jaminan keamanan lah buat kamu yang punya power sedang-sedang ya untuk kamu yang power tinggi yang di atas rata-rata player itu bisa jarah jarahan suka-suka lo sih mau nambang di area yang rendah enggak masalah tapi untuk power yang agak kurang aku saranin untuk nambang di area yang paling ujung ya biasanya disitu kuliah tadi ku Scroll Scroll sampai ke samping ternyata masih kosong ya karena player lebih terfokus ke area bawah ini batas jarahan lima batas itu untuk kita nyimpan nambang cuman itu ya berapa itu ya lima juga ya di reload ini aku dapat 7 doang karena tadi sedikit itu ya nah seperti itu oke ya karena ini eventnya baru tadi ya barusan jadi yang nambang belum ada yang poinnya tinggi jadi ya kalau tambangannya cuman 30 kayak tadi ya kalau di jarah cuman dapat 7 doang ya kalau tambangannya 500-100 ribu kamu jarah itu kamu bisa dapat 50-100 poin ya seperti itu cara jarahnya ya jangan jarah yang miskin ya ya jarah aja yang gendut ya atau kalau kamu mau nyimpan tambangan tuh di awal lima kali itu ya kamu harus simpan di paling pojok kanan sekali ya untuk di awal-awal kamu habisin dulu jarahnya ya seperti itulah mungkin mekanisnya yang gua baca ya nanti kita upgrade lagi di video berikutnya untuk perbaikan mekanisnya ya aku mungkin karena kita belum paham sepenuhnya disini ya lihat aku baru dapat 7 ini sedikit banget ya aduh ya Oke ya ini yang dibeli ini kayaknya gen ya prioritasnya gen itu ada gen penjaga ada gen shooter sama di gen carrier untuk naikin levelnya ya naikin damage carry shooter dan warian ya berarti itu ya dia Guardian attack sini ya seperti itu ya yang kamu berarti kamu harus ngumpulin 3000 seribu dulu ya seribu poin kristal dulu sepertinya Oke teknisnya kayaknya seperti dulu ilahit seperti itu saja lah si simple banget ya untuk gennya ini terbuka di flora mutasinya harus di upgrade ke level 13 ini aku baru level 5 aku naikin dulu eh level 13 nya besok lah kita review ya aku mau upgrade dulu ini aku nggak mau skip langsung ke 13 sekaligus aku mau sesuaikan dengan event ca-nya ya karena aku perhitungan banget stok tentang penggunaan percepatan ya aku nggak mungkin skip asal-asalan itu rugi mulutnya Oke ini ini udah satu jam dari tadi yang aku rekod sebelumnya ya benar ku udah 148 tambangan aku ini pengumpulannya udah 328 karena aku nambang udah sejam lebih ya dari rekod sebelumnya ini juga di area ini sudah persis 15 aku nambang di area yang agak tengah ya area 73 untuk amannya karena aku nih enggak nambang karena aku jarah ya aku jarah pindah-pindah tambangan gitu sedang lamanya kalau aku tambang aku kena et dia collapse ya berarti aku jarah lagi sampai poin jarahanku habis ya baru aku nanti nambang di ujung nanti adi aku geser karya 200-an paling ujung lah pokoknya aku mau nambang ya seperti itu ya ini baru 148 masih sedikit ya masih sedikit sekali berarti aku let fokus aku selanjut nambang dulu ini kalau kulihat sistemnya yang punya demik tinggi ini sangat diuntungkan di apa ya di bangunan upgrade terbaru ini di funghi stok di funghi sama ini ya jam revolusi ya sama di sini juga jadi semakin kuat powermu sebangkit banyak reward yang kamu dapat itu ya nanti kamu bisa ini ya peraturan ya nah ini intinya ada satu hari itu konsum lima sesetengah yaitu ya satu hari ada limit lima kali ya lima kali jarah sama lima kali ngempatin ya ngempatin tambangan tapi ngempatin tambangan itu di reload dua jam sekali dua jam satu poin seperti itu buat kamu yang sering kena attack ini aku aku depan ya ini aku tadi yang attack sudah dapat 26 ini aku attack itu poin dia nambang itu 300-an kuatik dapat 26 doang ini yang aku devnya ya tambangan aku dev ini salah attack ya ini tekan nya ke teman satu server ini dev aku dev sengkata dev aku berhasil banyak berhasil karena ya demik aku udah ada rata-rata player ya seperti itu ini yang di area yang kena share ya dia attack 48 itu mungkin dan tambangan yang di attack nya itu punya poin di atas 500 ya jadi itu saja lah untuk kali ini kita subscribe lagi nanti di cb di konten berikutnya lah ya